Halo Sabatek, ketemu lagi nih dengan saya, Pak Tardo. Nah kali ini saya mau sedikit sharing-sharing nih soal sebuah notebook yang menurut saya tuh agak menarik dan unik. Nih notebooknya Sabatek, Dell XPS 15. Nah, kalau klaimnya si Dell itu bilang kalau notebook ini tuh menawarkan versatility, yangnya kurang lebih intinya adalah fleksibilitas. Tapi kalau menurut saya, notebook ini tuh lebih dari sekedar fleksibel doang, Sabatek. Gimana? Penasaran? Tonton video ini sampai habis, oke? Nah ini nih Sabatek, Dell XPS 15. Yang pasti sih, ini tuh nggak akan muat kalau dimasukin ke dalam tes yang mungil. Soalnya, notebook ini berukuran 15 inci. Nah, bobotnya ini juga lumayan berat nih Sabatek. Sekitar 2 kiloan sih kayaknya. Nah, buat kalian-kalian nih, kaum hawa, kayaknya sih akan kerepotan nih kalau membawa notebook ini kemana-mana. Kecuali nih, kamu yang punya bodybuild-nya tuh kayak Ronda Rusi misalnya ya, yang restuar cewek itu ya. Ini kayak gini mah pasti enteng. Menariknya, meski lebar, Dell XPS 15 baru ini tampil cukup tipis Sabatek. Tebalnya tidak sampai 1 inci. Kisarannya antara 0,45 sampai 0,66 inci. Setidaknya, nggak akan terlalu makan tempat saat dimasukkan ke dalam ransel ketika berpergian. Nah, Sabatek, sekarang saatnya saya ngebahas desain notebook ini. Kalau dilihat sekilas, notebooknya tuh mirip nih kayak gini nih. Nih. Eh, salah ya? Yang satu lagi. Nih. Mirip notebooknya. Punyanya Steve Jobs. Ya kan? Ya kan? Desainnya tampak elegan dengan pemilihan material logam berkelir perak metalik di sisi atas dan bawah notebook ini. Logo Dell dengan aksen krom ada di tengah cover. Berpindah ke sisi bawah, Dell menyiapkan ventilasi yang cukup panjang untuk sirkulasi udara. Dua dudukan berbahan karet ini untuk memberikan grip ketika notebook diletakkan. Sedangkan dua lubang yang diletakkan agak ke depan ini adalah ventilasi speaker. Nah, lain di luar, lain lagi di dalamnya Sabatek. Kalau di luar ini, didominasi warna perak. Tapi begitu kita pindah ke bagian dalam, Nah, warnanya hitam. Nih, semuanya hitam. Dan ada satu yang saya suka dari sini, Sabatek. Nih, panel keyboardnya ini, tuh kayak ada lapisan carbon fibernya. Jadi rasanya tuh keset nih kayak ada karetnya. Jadi kalau buat palm rest itu, begini. Nah, ini enak nih. Nggak licin. Ukuran untuk palm restnya terasa cukup luas, termasuk ukuran touchpadnya. Sementara keyboardnya terlihat padat di bagian tengah. Meski terlihat padat, keyboard pada XPS 15 ini didesain untuk pengguna yang raksasa menurut saya. Maksud saya, dengan ukuran jari yang besar dan panjang. Hal ini dikarenakan jarak antar keycap cukup lebar. Ukuran keycapnya juga terbilan cukup besar, tapi terasa ringan saat ditekan. Jujur aja nih ya, Sabatek. Saya tuh sebenarnya suka ngetik artikel pakai notebook ini. Ya, awalnya sih memang tepo-tepo. Soalnya jarak keycapnya itu cukup lebar. Tapi lama-lama terbiasa juga kok. Tombol powernya dipisah dari keyboard dan diletakkan di sudut kanan atas. Awalnya terlihat seperti tombol power pada umumnya. Tapi, Dell menyematkan fitur pemindai sidik jari di dalamnya. Nah, kayak yang tadi saya bilang nih, Sabatek. Ketebalan notebook ini cuma 0,45 sampai 0,66 inci aja. Lihat nih, tipis kan? Tapi meskipun tipis, dia punya port konektivitas yang cukup lengkap. Nah, ada satu yang menarik buat saya. Nih, jika diperhatikan, ada sebuah tombol kecil dengan banyak kerentetan lampu indikator. Nah, Sabatek. Ini nih, tombol yang tadi nih. Nih. Jadi, kalau saya pencet, lampu indikatornya akan nyala. Fungsinya, untuk mengetahui berapa daya yang tersisa di notebook ini. Kira-kira mirip sama fungsinya tombol di powerbank. Di samping tombol yang tadi, ada port USB 3.1 generasi pertama dengan dukungan fitur pengisian daya dan sebuah slot SD card. Sementara di sisi kiri, Dell XPS 15 ini menyediakan port pengisian daya USB 3.1 generasi pertama yang juga mendukung fitur pengisian daya HDMI 2.0, Thunderbolt 3, dan Jack Audio 3,5 mm. Sesuai dengan serinya, Dell XPS 15 hadir dengan layar berukuran 15,6 inci. Layarnya terlihat luas karena bezelnya yang cukup tipis. Panel yang digunakan berjenis IPS dengan dukungan fitur anti-reflective touch. Tentunya, layarnya mendukung input sentuhan. Jadi, kamu bisa scrolling-scrolling atau membesarkan tampilan seperti ini. Monitor Dell XPS 15 ini, sahabatnya, punya resolusi 4K. Layarnya tajam, terang juga. Intinya sih, sahabatnya, enak dipakai buat apaan aja. Mulai dari kerja, nonton konten multimedia, atau buat main game. Nah, sahabatnya, sekarang ini saatnya saya untuk ngebahas performa notebook ini. Tapi sebelumnya, saya mau kasih tau dulu nih spesifikasinya. Notebook ini ditenagai prosesor Intel i7 generasi ke-8, RAM DDR4 16GB, grafis Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Max Key, serta storage NVMe 512GB. Gimana, premium banget kan, sahabat tech? Spek notebook ini? Pasti penasaran kan, gimana performanya? Berikut ini, saya akan tampilin beberapa benchmark yang udah saya jalanin sebelumnya di notebook ini. Nah, dari hasil pengujian tadi, sebenarnya udah kelihatan ya, sahabat tech, kalau notebook ini itu cukup kompeten nih, untuk menjalankan beberapa tugas kantor. Kayak misalnya, membuka atau ngerjain beberapa aplikasi di office. Notebook ini juga cukup gesit mengolah grafis 3D di aplikasi Blender. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan model 3D mobil BMW berkisar 6 menitan saja. Sementara untuk model classroom yang jauh lebih rumit, notebook ini dapat menyelesaikannya dalam hitungan 19 menit. Untuk pengalaman bermain game, notebook ini tergolong oke loh, sahabat tech, untuk mengakomodir game yang saya mainkan. Apalagi game-game ini tuh bertaraf triple A. Contohnya, Ghost Recon, GTA 5, sama, The Witcher 3. Semuanya bisa saya mainkan dengan nyaman pada resolusi 1080p, begitu juga pada resolusi 4K dalam pengaturan normal. Namun, ada sedikit catatan dari segi kenyamanan saat bermain game. Karena menurut saya, notebook ini kurang didukung oleh sistem pelepasan panas yang ramah untuk penggunanya. Memang pada area palm rest terasa nyaman, namun saya merasakan adanya pergerakan udara panas yang keluar dari sela-sela keyboard. Hal ini membuat jari saya mudah berkeringat. Untungnya, pada sisi keycap WASD, suhunya tidak sepanas pada area tengah keyboard, yang bisa menyentuh suhu 40-48 derajat Celcius. Nah, sahabat tech, kalau ngelihat notebook ini, saya tuh jadi teringat pada sebuah adegan di film Transformer yang pertama. Nah, di adegan itu tuh, Sam nganterin Michaela pulang. Ngobrol-ngobrol dikit, sampai akhirnya si Sam bilang gini, there's more than meet the eye. Yap, laptop ini emang gak sekalem tampilannya yang elegan dan dingin. Dinginnya tuh kayak dinginnya gebetan nih, yang lagi dirintang membuat pertahanan pas kamu lagi berusaha ngereketin. Seperti itulah pesan saya setelah menggunakan notebook ini. Ya, meskipun pada akhirnya, saya harus terpikat sama kemampuannya dibalik tampang kalemnya ini. Saya akui, notebook ini memang keren hampir di semua sisi. Bukan hanya performanya yang gesit, Dell XPS 15 juga bakal menguasain kamu saat menikmati konten-konten multimedia. Monitornya mampu menampilkan tampilan yang tajam. Detail dengan tingkat kecerahan yang cukup kuat. Ditambah kualitas audionya jernih dan bass yang bertenaga. Hanya saja ada satu catatan di sini. Dibalik kualitas suaranya yang cukup asik, saya mendapati gejala distorsi yang mulai terdengar pada saat tingkat volume berada di atas 70%. Saran saya sih, kalau nggak terpaksa, volumenya jangan dinaikkan lebih dari 70%. Gimana, Sabatek? Yang pasti, ada harga, ada kualitas. Saya rasa itu pepatah yang cocok buat gambarin notebook satu ini. Soalnya, Dell membandrolnya di kisaran harga 25 jutaan. Harga yang nggak murah buat pengguna yang masih di bangku pendidikan. Tapi, untuk para profesional muda yang butuh laptop yang oke hampir di semua ini, saya rasa Dell XPS 15 ini bisa jadi pilihan yang tepat. apalagi buat kamu yang suka tampil low profile kayak saya. Nah, Sabatek, itu tadi hasil sharing saya setelah pakai Dell XPS 15 ini. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Pastikan juga kamu subscribe channel Youtubenya Tech ID, terus klik lonceng yang ada di sampingnya. Jadi, kalau ada video baru, kamu bisa langsung tahu. Oke, Sabatek, bye! Sampai jumpa.